ini ada Yaris ya teman-teman ini lokasi di Balai Lelang Karedi di Bekasi di Narogong ini Yaris tahun 2014, 119 juta ini tipe apa mas ya ini odometer Rp 59.000 ya teman-teman oh akhirnya tidak ada ini mesinnya untuk aki, aki nya setoak ya teman-teman ini juga ada Mega Carry ini Carry baru, ini Altis ini Avanza teman-teman ini harga dasarnya Rp 90 juta tahun 2017 manual ini tahun berapa mas? tahun 2018 ya oh jadi tidak ada TNK nya mas? tidak ada TNK pajak? pajak di samsat ya? ini teman-teman dalamnya mesin oke mas? iya kereni Vina gak mau kereni Vina harga berapa itu mas? nanti aku lihat ini satu-satunya ini teman-teman ini teman-teman ini teman-teman ini tahun 2015 teman-teman tipe SV berarti dia manual karena SV jarang banget ya Matic ini mesinnya teman-teman masih bersih ya mesinnya ya ini kalau manual lebih awet ya teman-teman kalau Matic kan Matic nya udah takut kena ya ini belakangnya teman-teman ini ada Datsun Cross ini Vina juga nih teman-teman harganya sama 90 juta open bit nya ini tahun 2015 juga tipe SV juga kayaknya masih satu paket dengan yang tadi ya ini teman-teman kalau yang ini tahunnya lebih tua nih teman-teman ini 2013 tapi dia otomatik tipenya XV ini lampunya puder nih yang V6 sih oke ya ini lampu belakangnya masih model lama ya teman-teman kalau yang tadi kan sudah model baru lampu belakangnya ini ada di Karedi di Bakasi ya teman-teman kalau ini ada R3 ini sepertinya tahunnya 2016 ya sepertinya ya ini teman-teman tahun 2016 harga dasar Rp107 manual ya ini unitnya ini ada Grand Max ya teman-teman kalau yang minat Grand Max ini ada Grand Max juga kondisi fisiknya penyat sini teman-teman ini harga dasarnya Rp76.000.000 1300 tipe D 2016 manual ya teman-teman ini Livina lagi ini ini tahun 2013 ini teman-teman ini R3 teman-teman ini kayaknya tahunnya agak lama ini kayaknya ini tahun 2017 harga dasar Rp90.000.000 manual jadi kalau yang diatepin nih teman-teman ini lebih awet ya, nggak kena hujan ini teman-teman Xenia tahun 2015 manual harga dasar Rp. 85 juta ini juga Xenia nih, kayaknya nih 1000 cc kayaknya teman-teman nggak pasti juga sih, kita lihat yuk ya ini 1000 cc nih kode mesin ini DP nih Xenia manual oke, kita lihat di ujung lagi teman-teman di ujung masih banyak, ada truk, ada segala macam yang kemarin nanya aku Brio ini ada Brio teman-teman sebelahnya ada Penter Pickup juga nanti kita lihat yuk ini Brio ini tipenya 1,3 AT teman-teman AT trimnya E harga dasar Rp. 85 juta berarti ini bukan Brio ini ya, bukan Brio Satya ya ini L13Z kalau Satya itu L12 ini mesin ini teman-teman ini 1300 masih mirip mesin Satya sih cuma beda CC aja nah bedanya dia sudah ABS kalau Satya belum ini itu tuh Penter ini Penter Pickup tahun 2015 ya teman-teman harga dasarnya ini Rp. 65 juta ini fisiknya teman-teman udah banyak baret ya catnya ya kalau Penter yang L ini harus dicat ulang nih harus, soalnya catnya udah jelek banget nah untuk yang minat Mitsubishi Canter ini ada Fuso Canter ya teman-teman ini masih sasti saja jadi bugnya belum ada ini harga dasarnya Rp. 164 juta tahun 2013 manual iyalah ini nggak ada Matic FE 74S ini teman-teman dalamnya masih kayak baru ya ini door trimnya untuk mesin bisa ngeliat begini teman-teman karena tipe ini harus buka angket kepala dari sini nih ini tuasnya nih untuk ngeliat mesinnya jadi kita ngintip aja mesinnya dari sini ini mesinnya kering ya teman-teman ada rambasan dikit-dikit doang kayak gini nih ini 6 ban ini sebelahnya ada carry, carry pickup nih teman-teman nih dalamnya carry pickup ini masih rapi ya teman-teman odometernya itu di 94.000 nih 94.000 odometernya nih tahun 2014 55 juta open beatnya nih fisiknya teman-teman jadi hari ini aku ke karedy ini udah kesorean ya teman-teman jadi sebagian udah ditutup jadi yang pegang kuncinya tuh sudah banyak kan udah gak ada itu jadi hanya berapanya yang kita bisa lihat unit mesinnya karena aku nyampe sini udah jam 4 nih teman-teman ini ada CR-V CR-V Gen 2 ya teman-teman kalau di Indonesia ini gak ada yang 4x4 nya ini 2WD tahun 2004 harga dasar 50 juta rate-nya C ini agak tinggi sih harganya sih kalau ini karena kalau di beat lelang ini bisa-bisa berapa duit ini ini mesinnya teman-teman mesinnya kotor ya teman-teman tapi olinya gak rembes gak kelihatan dari samping gak tau ya kalau di transmisi gak tau karena gak bisa lihat dan akhirnya juga gak ada nih teman-teman ini PR-nya ini yang pertama ini adalah ini kabel-kabelnya digerapin nih soalnya kalau kita ngeliat mobil kayak gini kabel-kabel gini seram ya teman-teman kalau di fisik ya standar ya teman-teman kalau untuk chat ya kalau mau bagus ya di chat ulang lagi kalau ini Evansa ini hancur ya teman-teman depannya bempernya gini ini sepertinya bekas nubruk tapi gak parah sih ini lampunya pecah nih kacanya pecah juga teman-teman ini kacanya tak seribu gitu kacanya ini harga dasar 104 ya teman-teman Xenia 1,3 R manual tahun 2019 ini grade A ini bekas kecelakaan ini ini Xenia ini Livina banyak banget teman-teman ini Livina semua sampai ke ujung situ itu ini Livina 1,5 SV 90 juta dari dasarnya tahun 2015 ini sama dengan yang kovideon tadi di dalam ini teman-teman yang ini juga sama grade-nya D teman-teman yang ini juga sama ini cuma ini keperatnya BK ya teman-teman ini tipe SV juga tapi tahun 2014 otomatik ini jarang nih kalau yang aku selain ketemu SV ini manual 85 juta grade-nya B untuk fisik lumayan ya teman-teman yang ini ada apa nih sigir atau kalian aku sering keliru loh mukanya loh ini Kalia 1,2 E tahun 2018 manual harga dasar 60 juta SN kan sampai 2019 ya teman-teman jadi pajaknya mati ini kalau yang tipe E ininya gak ada lampu SN ini mesin ya teman-teman kalau mesin mobil tahun segini biasanya masih bagus ya teman-teman gak ada rembes-rempesnya paling aki aja perlu diganti nih tuh ini Livina lagi sama nih 90 juta juga ini juga sama ya teman-teman ini gak ada harga dasarnya ini EPV teman-teman EPV ini EPV-nya tahun 2015 manual 86 juta grade-nya D teman-teman jadi kalau grade D itu disini kondisinya masih lebih bagus karena kalau yang remuk langsung dibilangnya E sama dia ini ini Livina juga ini Livina automatic ya teman-teman tahun 2013 2013 seharusnya sudah mukanya sudah mukanya baru sudah lampu belakangnya sudah yang model baru tapi yang ini belum ya teman-teman coba kita lihat dulu belakangnya nah ini 2013 masih model lama teman-teman kalau yang model baru kan seperti itu berarti ini 2013nya awal ini Xenia teman-teman artinya B Jakarta Timur ini grade-nya C mesinnya 1300 teman-teman ini kodenya K3 ini 1300 harga dasarnya 90 juta manual kalau ini yang sudah model bagong ya teman-teman model barong ada yang bilang model bagong ada yang bilang model barong ini ini tahun 2016 harga dasar 90 juta teman-teman ini 1000 cc sepertinya ini wah hujan Livina juga teman-teman ini bekas PLN ini bekas operasional PLN ya teman-teman ini harga dasarnya 112 juta tahun 2015 ya teman-teman ini mesin ya teman-teman mesinnya masih oke ya ini di belakang juga masih banyak ya teman-teman tuh di belakang oke lah teman-teman ini untuk yang di belakang ini kita lanjut ke part 2 aja ya soalnya ini hujan jadi aku meneduh dulu terima kasih udah menonton